Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan sebelumnya telah mengumumkan berakhirnya masa jabatan Gubernur Sulsel Andi Suderman Sulaiman Selanjutnya akan mengusulkan 3 nama pejabat gubernur dalam rapat paripurna selasa 8 Agustus 2023 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan sebelumnya telah mengumumkan berakhirnya masa jabatan Gubernur Sulsel Andi Suderman Sulaiman dalam rapat paripurna pengumuman akhir masa jabatan Gubernur Sulsel dipimpin langsung Ketua DPRD Sulsel Andi Indah Kartikasari didampingi Wakil Ketua Nikmatullah Darmawang Samuin, Muzayin Arief dan dihadiri sejumlah anggota DPRD Sulsel di lantai 3 ruang paripurna DPRD Sulsel Jumat malam kemarin Pada rapat paripurna tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Suderman Sulaiman tidak hadir hanya diwakili PJ Sekprov Sulsel Andi Darmawan Bintang Ketua DPRD Sulsel Andi Indah Kartikasari mengatakan Usai paripurna pengumuman akhir masa jabatan Gubernur Sulsel ini selanjutnya pihaknya akan segera mengajukan usulan ke Presiden melalui Mendagri terkait pemberhentian pucuk tertinggi di pemerintahan Provinsi Sulsel dan juga segera mengajukan usulan tiga nama untuk penjabat Gubernur yang akan diumumkan dalam rapat paripurna selasa 8 Agustus ini Ya tentunya karena paripurna pengumuman akhir masa jabatan Pak Gubernur itu yang kita laksanakan tentu yang kedua adalah kita harus melaksanakan lagi surat dari Menteri Mendagri Pak Tito dalam hal ini yang untuk meminta untuk DPRD Sulsel Sosysatan untuk mengirim nama calon penjabat Gubernur nantinya sehingga itu tentunya harus kita melakukan juga di nanti tanggal 8 Agustus sesuai dengan jadwal badan pusyawara Nah setelah itu tentu proses-proses semua ini telah dilaksanakan ya tentu nanti secara langsung Pak Menteri akan mengeluarkan SK akhir masa jabatan Pak Gubernur Tiga nama itu yang tentu kan siapa? Tiga nama itu Alhamdulillah kita tentu meminta masukkan dari teman-teman Fransi yang dalam hal ini kegiatan Fransi kita ya mesyuaratkan bersama sekian nama yang beredar ya tentu kita hanya diberikan untuk mengajukan tiga nama Insya Allah tunggulah di tanggal 8 nanti Jadi di tanggal 8 itu sudah ada tiga nama ya? Sudah ada, itulah yang jadinya paripurna pengumuman pengumuman calon penjabat Politisi Golkar ini menambahkan terkait program yang belum tuntas di masa kepemimpinan Gubernur Sulsel di mana resmi berakhir jabatannya 5 September 2023 ini ada catatan penting terutama pada target pembangunan khususnya proyek infrastruktur di Sulsel ACCC, Slebes TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!